Halo Libra, Reading for Libra, selamat datang di channelku tentang dia yang terkoneksi denganmu. Energi yang tertarik adalah energi yang paling dominan, energi yang paling kuat koneksinya dengan kamu. Jadi bisa energi pasangan, pacar, suami, istri, pacar atau suami atau istri atau siapapun Libra, dengarkan. Tentang dia, orang yang terkoneksi denganmu, apa kabarnya? Apa perasaannya hari ini, saat ini? Kepadamu, Libra. Kita lihat ada komitmen, ada rejection, disini ada chasing, dan disini ada heart fog. Kenapa energinya kacau-galau seperti itu? Dan disini kita lihat ada lasting, gelora, gairah. Libra, aku melihat disini ada api, ada api disitu yang bercerita tentang komitmen, ada rejection, penolakan, ada energi disini, chasing ini mengejar ya, pengejaran. Dan heart fog itu satu hal yang ini energi awan kalau di Lenormand. Last thing. Seseorang yang disini mungkin mereka sadar bahwa ini forbidden, ini terlarang. Non-comitmen, beberapa dalam hubungan-hubungan tanpa komitmen, seksual energi, jadi ada gairah, ada hasrat disini. Ya, ayolah kita lihat apa ini. Libra, ini energi yang samar ya, saya buka dulu Lenormand-nya. Di kartu komitmen ada marriage, ada pernikahan. Ya, aku nggak tahu apakah ini seseorang yang telah menikah, apakah ini bercerita dalam cerita rumah tanggamu, Libra, atau ini adalah orang yang ingin menikah dengan kamu, atau orang yang terkoneksi denganmu adalah orang yang sudah menikah atau kamu yang sudah menikah. Ya, sehingga ada penolakan disini, rejection. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tuh, kenapa ini? Ya, memahami, menyadari. Orang yang sangat tahu disini. Orang yang, nah kita lihat dulu. Orang yang kayaknya memutuskan hubungan. Rasakan aja ya, energi bisa vice versa, entah siapa yang diputus, entah siapa yang memutus disini. Kunci. Dalam energi kunci, kalau dia ngomong, Libra, kamu adalah orang yang datang membawa kunci untukku. Kamu adalah orang yang datang membawa solusi untukku. Solusi hatiku, yang bisa membuka pintu-pintu hatiku yang terkunci. Oke? Di energi kunci, kartu takdir. Ya, takdir. Sering belahan jiwa, dikatakan seperti itu. Central card, kita lihat kartu Fox. Manipulatif energi. Oke? Namun di energi Fox juga, energi yang bertahan di dalam badai. Melihat ada rejection dan ada Fox. Libra, seseorang disini gambarnya, gambarannya menolak. Ya, aku nggak tahu energi siapa-siapa, rasakan aja. Ada yang menolak disini, rejection. Karena disini ada yang telah berumah tangga. Ada yang punya cincin. Lalu disini kalau sesama lajang juga ada penolakan yang dia lakukan disini. Kenapa? Karena ini dia, kayaknya dia menyadari, apa ya? Ada gairah, ada gelora, ada api yang terbangun disini. Ya? Oh, cerita seperti apa ini? Ya? Jadi kayak seseorang memutuskan hubungan disini, memutuskan koneksi, walaupun itu melukai batin saya. Ya? Kenapa disini memutus koneksi ini? Sampai rela-rela melukai batin? Karena menurut batin, menurut intuisi, ini satu hal yang nggak mungkin. Tantangannya, nggak main-main disini, tantangannya adalah cincin. Jadi kalau ini cinta segitiga ya wajar, ada koneksi yang seperti ini. Ya? Sebenarnya orang ini merasa hasrat kepada kamu, lasting. Oke? Ada seksual energy yang kuat dari energi mereka yang ada apinya disana. Tapi juga, tadi, forbidden, terlarang. Nah, ya? Ambillah, dimana energi yang resonate apakah orang tua melarang untuk menikah dengan seseorang. Atau disini hubungan terlarang dengan seseorang yang telah menikah. Oke? Jadi kan energinya fog. Fog ini menyembunyikan atau menutupi hal dengan menunjukkan satu hal yang kebalikan. Jadi kalau dia terlihat cuek, dia terlihat nggak suka. Ya, sebenarnya kebalikannya karena apa yang dirasakan adalah lasting disitu. Oke? Sementara hatinya, ah, lihat ya. Oh, walah. Orang yang sangat memahami ini. Orang-orang yang banyak pengetahuannya. Ya, buku di samping kunci. Jadi kalau kita kembali ke energi di atas ini, energi besar orang ini ya. Komitmen. Mungkin dia ingin berkomitmen dengan kamu, Libra. Aku ingin menikah dengan kamu. Aku ingin satu kejelasan. Kestabilan hubungan disini dengan kamu. Tapi juga dengan komitmen. Ada marriage disitu. Tapi mungkin ada yang telah berkeluarga disini. Ya. Ada yang telah berkeluarga. Sehingga ada rejection. Siapa yang menolak, siapa yang ditolak disini. Apakah mereka menolak kamu, Libra? Atau kamu menolak mereka? Namun energi, dari energi chasing, ya. Apakah dia yang menolakmu atau mereka yang ditolak, Libra? Energi dia tetap mengejar kamu. Walaupun kita lihat ada heart fog. Mixed signal. Energi awan itu ya. Masih nggak bisa melihat dengan jelas ke depan itu apa. Oke. Jadi seseorang memberikan, apa ya, signal yang rancu. Yang tidak bisa dibaca disini. Apakah kamu, apakah dia. Balik ya, energi bisa vice versa. Aku melihat energi ini aja, oh, apa ya. Kayak fog, aku jadi mind blowing. Gitu ya. Oke. Jadi Libra, mungkin mereka luka. Mungkin mereka luka. Batinnya terluka disini. Namun mendengarkan intuisi, mereka juga mengambil keputusan. Ya. Keputusannya apa? Mungkin melepaskan hubungan ini. Ya. Hasrat. Ya. Gairah. Sexual energy. Kita coba cek, apa itu gunung. Dari energi orang itu untuk Libra. Kecemasan, kebimbangan. Oke. Terblokir. Ini membuat perasaan kehilangan, kecemasan. Semoga tidak sakit, kalau udah energi mais disini. Bimbang ya. Itu yang mereka rasakan. Awan. Tidak bisa melihat ke depan dengan jelas. Ada kartu tadi. Ya. Tidak berani menggantungkan harapan yang lebih. Tidak berani menggantungkan harapan yang besar di dalam koneksi ini. Namun kalau kita lihat kartu ujung itu gambaran masih tetap terkoneksi. Antara kamu dan seseorang. Jadi teman-teman Libra campur aduk ceritanya. Ambil aja. Ada yang ingin menikah, tapi ada kendala. Ada disini yang ingin komitmen, tapi salah satu udah menikah. Menikah, ya. Cinta segitiga. Lalu disini intinya ada kesadaran bahwa ini terlarang. Ini nggak boleh. Ya. Forbidden. Ada batasan di antara kita. Apa itu cerita? Apa itu Libra? Rasakan saja. Kalau rasa-rasanya nggak ada ceritamu lepaskan ya. Kayaknya nggak umum ini energinya. Di kartu sabit. Luka. Jadi mereka melakukan satu tindakan yang menurut mereka masuk akal disini. Yaitu dengan melepaskan hubungan walaupun perasaan terluka. Semoga tidak ada yang bercerai. Ini kayak ada cerita. Tadi ada marriage dan rejection. Penolakan dalam pernikahan. Perceraian. Atau memutus satu hal yang stabil. Keluar dari zona nyaman. Aku nyaman dengan kamu Libra. Aku damai dengan kamu. Kamu adalah tempat yang hangat. Kamu adalah tempat di mana hatiku berada. Tapi juga aku harus mengambil tindakan cut. Kayak gitu. Rasakan Libra apakah ini malah enerjimu sendiri. Melepas zona nyaman. Balik-balik ya. Rumah tangga ini membuat aku tidak berani berharap banyak. Oke. Tidak berani berharap banyak. Under the deck rider di sini. Oke. Seseorang mungkin pergi. Namun di rider energi datang dan pergi. Ya. Kita lihat kartu cincin di situ tetap. Walaupun mungkin sudah mengambil tindakan aku menjauh lah. Tapi tetap ya. Rasa masih terkoneksi. Oke. Ada cerita perceraian. Ada cerita di sini tidak berani berharap karena di sini blokirnya adalah rumah tangga. Ada cerita di sini berpikir aku rasanya gak mungkin berumah tangga sama dia ada juga. Libra ambil aja energi yang mana di sini. Apa yang paling utama aku lihat di energi orang itu sebenarnya mereka merasakan seksual energi yang kuat dengan kamu. Oke. Kartu pesan. Kita masuk ke bahasa jiwa mereka. Teman-temanku Libra ini sebentar lagi maghrib ya. Tapi aku rasa masih terkejar. Kenapa jatuh banyak-banyak ya? Untuk zodiac lain aku keluarkan cuma dua. Libra you are everything to me. Hannesty is not my strong suit. Tapi aku tidak bisa jujur di sini hari ini saat ini. Aku tidak berani terbuka di sini. Ya. Makanya ada energi rejection. I'm having doubt about our connection dan aku merasa ragu sekali. Aku bingung sekali dengan koneksi yang terjadi di antara kita. Singkat aja ya karena kartunya banyak turun ini. Libra I feel like I'm losing you. Aku pun merasa aku sepertinya telah kehilangan kamu. I think about you all the time. Oh my God. Ya Libra mungkin seseorang yang pergi meninggalkan kamu. Menolak kamu. Atau kamu menolak mereka. Masih ada energi yang datang dan pergi dari mereka. Untuk Libra. Bulan di samping fog. Satu sisi batinnya berkata ayo bertahan. Satu sisi batinnya juga berkata di sini. Ini gak mungkin. Ayo kita lepaskan. Oh. Apa ya cerita koneksi yang terputus di sini. Makanya ada perceraian. Ada orang yang memutuskan hubungan. Apakah Libra. Apakah mereka. Ambil aja. Dimana yang resonate untuk kamu. Oke teman-temanku Libra. Tetap semangat. Ya. Ini energi terakhir. Yang namanya energi perasaan orang yang kita baca. Akan terus berubah-ubah. Jadi tetap semangat. Baik. Saya Aisyah. Salam dariku. Ambil bisa kamu ambil. Lepaskan yang bukan energi kamu. Teman-temanku Libra. Salam dariku. Sekian dan terima kasih. Daaah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.